musik 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 nah susu disini banyak banget modelnya dari mulai, eh ini yogurt sih ini nih, ini yang dari mulai mahal dulu, yang mulai mahal dulu ini yang mahal ya temen-temen 10 dolar untuk 1,5 liter tapi katanya enak banget ini, ini enak banget cuma 10 dolar nah yang kecilnya doang itu 3 dolar ini yang murah nah, aku biasanya yang ini yang gini 35 ribu 35 ribu sama yang kayak gini ini 3 dolar lebih mahal ini 2 liter loh iya 2 liter 35 ribu aja tapi katanya yang lebih enak ini mana? angka aku kemarin ada beli gini harganya? 45 ribu jadi, dari 35 ribu sampai 50 ribu 3 dolar lima sen sampai 4 dolar atau 5 dolar udah dapet susu, sekitar berapa? 2 liter 2 liter ada fakta yang menarik mengenai susu New Zealand aku baru tau dari temenku katanya kalo banyak minum susu New Zealand kita tuh tinggi oke sebagai anak pendek malah tingginya ada temenku katanya setelah tahun lebih naik 1 cm jadi banyak pengen minum susu New Zealand tinggi men sapinya free range dia happy makanya dia berbuat kebaikan badan iya dia membuat kita lebih tinggi makasih tapi lihat kan ini ya kalo ikan disini bisa sedih gek banget ini Trevally yang paling murah itu 8,99 kalo bahasa Aceh aku gak tau bahasa Indonesianya apa travel itu bahasa Aceh itu rambu bahasa Indonesia katakan apa? ikan apa ya? ikan apa ya? banteng ya? gak tau deh temen-temen kalo ada yang tau rambu itu bahasa Indonesianya apa silahkan di komen di bawah terus ada ini nih salmon nih yang mau salmon harganya tuh per kilo per kilo 370 ribu manis loh makanya gue makannya tuh yang kaleng aja itu 2 isi 6 yang rata-rata oh iya salah yang isinya 12 harganya sekitar 4 dolar sampai 6 dolar iya dan lagi-lagi tergantung brand iya jadi ambil aja lah yang paling murah isinya sama aja telur dolar dan ayamnya sih katanya free range semua iya maksud free range apa? free range itu maksudnya mereka gak dikumpul di satu kandang yang gak bisa dimana-mana gitu mereka bener-bener dibebasin aja gitu di lautan rumput untuk makan jadi binatang-binatang disini happy happy oh aku baru dapet tak-tak menarik soal farming di New Zealand iya apa itu? ternyata budaya farming di New Zealand itu dibawa sama orang-orang inggris ke New Zealand oh asalnya dari oh budaya farming budaya free range juga eh by the way aku mau kasih ini ini enak banget bukan ini tapi isinya gula semua kan coklat sama gula doang ini bukan susu jadi harganya tuh eh lebih murah disini loh eh enggak sama aja berapa harganya? harganya sekitar 10 11 dolar 10 dolar 50 cent ratanya ini juga enak tapi gak tau bener apa enggak ini enak ini enak nih rasanya rose rasanya kayak makan sabun guys kayak makan sabun serius kayak makan parfum gitu aneh dia rasa rose cuman enak kok enak berapa sih harganya? ehm 6 dolar ya 8 dolar enggak 12 eh mahal juga ini mahal makanya tadi yang merek susu tadi yang mahal 12 dolar 12 dolar kalau pas stress kalau dapet sakit perut sedialah es cream di kamar oh iya serius aku malah nyarinya yang anget kalau lagi senggugut nih ada yang murahnya ini juga udah enak kok es cream tip top ini kok belum pernah beli es cream disini enak ya berarti yang recommended yang kapiti tadi ya yang kapiti yang rose juga enak kalau mau yang murahnya ini kalau mau bikin party gitu maksudnya mau ngajak makan temen-temen di rumah beli ini cuma 5 dolar udah buat semua orang siap oh iya madu disini aku mau kasih liat manuka manuka honey terkenal banget dan emang enak aku belum coba bro mahal banget sumpah mahal banget ini nih honey 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 sebanyak ini dari atas ini juga tuh o2 jam oh iya jam lemon honey jadi honey paling murah mana yang tanya aku di rumah karena aku tiap pagi selalu pas bangun itu selalu air anget lemon sama madu gak minum air putih dulu minum itu dulu nah ini yang paling murah iya sekitar berapa harganya kalo lagi normal 12 dolar iya 13 dolar ada sih yang lebih murah lagi cuman kayak aku tuh gak tau suka yang ini aku sukanya yang ini ah tapi ini lebih murah nih iya kalo lagi ada clap deal itu 10 dolar sebenernya aku suka karena dia murah aku sih gak peduli rasanya ya parah ya tapi ini berapa gram 450 450 ini 500 iya beda dikit sih beda 1 dolar nah manuka manuka ini sehat banget katanya bisa untuk jadi apa obat ya iya cuman apa beda UMF ini apa sih itu aku dari kemarin itu tuh gak tau karena ngeliat ada yang 5 plus 10 ada yang 8 plus hee jadi itu UMF ini ada yang 6 plus ini mungkin the higher the better kandungan gedein lagi suaranya manuka bukan dari B tapi dari dari bunga makanya tuh ini ada gambar bunga dan harganya tuh 143 dolar paling paling 1 juta 500 ribu ha iya 1 juta 500 ribu iya dan kata ini semakin tinggi numbernya semakin pure si kandungan manuka di dalamnya iya ternyata itu mencerminkan ee keaslian betul pasukan aja kan yang 16 plus itu harganya iya jadi yang 16 harganya 1 juta 500 ribu kalau saya ini aja itu yang 12 dolar oke kita udah selesai mau sekarang kita mau bayar biar dan self-service budayanya adalah kalau bisa mandiri yang gak suka berinteraksi sama kasir bagus ya tinggal sama mesin iya bisa sama mesin oke ini lah lah kok gagamau ini udah kayak abang-abang indomaret ini udah kayak abang-abang indomaret iya masukin terus oke silahkan ini udah kayak abang-abang indomaret hahaha iya malu pengalaman deh ini udah udah tarik naik eh ambil dulu baru taruh balik minta bantu sama kakak ya sorry oke oh oke berapa? 33 dolar 24 cent apa aja yang kita dapetkan Tan? berpuluh pokoknya ada hoti ada saos ada telur berpuluh 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 mari kita berangkat kita udah selesai belanja belanja in your world gimana perasaannya belanja hahaha 30 dolar setelah menunggu sejam hahaha habis ini aku akan membayar keterlambatan ku dengan aiskrim gak gak dapet itu loh saos dapet saos ABC saos ABC jadi semoga membantu tadi info info soal harganya terima kasih juga sudah ikut di konten kali ini belanja broseris di New Zealand yes tepatnya di Wellington mungkin harganya beda-beda kali ya teman-teman kalau yang mau jalan kesini udah bisa tuh tahu budget yang harus di plotkan berapa kalau yang cuma jalan-jalan buat mahasiswa mahasiswa semoga membantu buat ngitung perkiraan biaya per bulan per bulan nanti kita bahas masalah akomodasi deh sama makan di luar deh gak tahu deh kapan vlog selanjutnya pokoknya nanti ada insyaallah masalah akomodasi dan ini kita udah selesai yang broseris ya gila banget gak apa-apa cahaya surga oke dadah thank you so much eh ntar dulu ntar dulu subscribe dulu dong oh iya jangan lupa di like dan di subscribe biar ntar dapet lagi video-video tentang New Zealand subscribe dulu ya di bawah tinggal free kok subscribe klik aja di bawah sip datang ke Wellington buat kuliah it's fun dadah tutup 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 bye